Hai assalamualaikum hari ini saya akan membuat sup oyong kuah telur sajian ini sangat praktis dan sangat cepat tentu saja rasanya juga sangat enak pertama siapkan satu buah oyong buang bagian ujungnya kemudian buang bagian keras seperti ini selanjutnya dipotong untuk potongannya jangan terlalu tipis ya untuk bumbunya siapkan dua siung bawang putih digeprek kemudian cincang bawang putih siapkan juga satu puter telur selanjutnya tumis bawang putih sampai keemasan jika sudah keemasan kita bisa pinggirkan dan masukkan satu puter telur diamkan sebentar kemudian aduk-aduk ini untuk kematangan telurnya sesuaikan selera ya masukkan 250 ml air 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh gula pasir jika sudah mendidih bisa masukkan oyong kemudian aduk-aduk sampai layu untuk takaran air dan juga bumbunya sesuaikan selera masing-masing dan jangan lupa dikoreksi rasanya masak oyong jangan terlalu lama ya karena oyong mudah matang oke ini dia sup oyong kuah telur sudah jadi bisa langsung dinukmati hangat-hangat dan bisa disajikan tanpa atau dengan nasi oke selamat mencoba di rumah ya selamat menikmati